Pidijaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia beribu kota adalah Merah. Kabupaten Pidijaya terbagi dalam 8 kecamatan, 34 mukim, dan 222 gampung. Inilah Gampung Blong, merupakan salah satu gampung yang berada di kecamatan Merah Buang, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Gampung Blong merupakan gampung yang memiliki area persawahan perkebunan yang sangat potensial. Dan di gampung tersebut memiliki beberapa situs bersejarah yang dikategorikan jagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Pidijaya. Selama 40 hari, kami mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat regular dari Universitas Islam Negeri Araniri, merencanakan dan menyusun kegiatan dan program yang akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dan dalam tiap tahapan tersebut, adanya keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat sangat menentukan keberhasilan visi dan misi peserta kuliah pengabdian masyarakat. Kami melakukan perkenalan lingkungan dengan mengunjungi fasilitas-fasilitas gampung. Kami berkeliling cukup lama untuk menziarahi banyaknya makam-makam para ulama yang terletak di gampung-gampung. Di sini kami disambut hangat oleh perangkat desa yang antusias senang dengan kedatangan kami para mahasiswa UIN Karadiri. Di sinilah kami memulai perjalanan dengan melakukan program kerja selamat. Untuk program kerja yang utama adalah membuat denah gampung yang langsung diarahkan oleh Pak Kecik Gampung Lang. Dalam mengundah pembuatan denah yang akan kami ternyelanjuti. Maksud dan tujuan dari program kerja utama kami adalah agar masyarakat yang berkunjung dari luar gampung dapat mengetahui tempat-tempat publik yang ada di gampung. Dan arah untuk menuju ke tempat-tempat tersebut. Dan kami melanjuti program kerja kami yang kedua adalah dengan pembuatan nama lorong-lorong yang ada di gampung. Ada pemaksud dan tujuan dari pembuatan papan nama lorong adalah untuk memberikan informasi kepada orang yang ingin mencari jalan, lorong, serta untuk mudah mengenal dan mencari tempat. Dilanjuti dengan penempelan nomor rumah untuk pendataan dan informasi yang lebih jelas. Dan juga selama kami berada di sini, kami melakukan kegiatan rutin setiap malam dalam mengajarkan anak-anak mengaji Al-Quran. Dan untuk selanjutnya, kami melakukan kegiatan program kerja kami yang terakhir yaitu pembuatan sabun cuci piring mandiri. Program ini bermaksud untuk memberikan pelatihan pembuatan sabun cuci piring cair yang mudah dalam skala rumah tangga. Tujuan pembuatan sabun cuci piring ini untuk meningkatkan peluang masyarakat dalam mengembangkan UMKM dengan cara yang mudah didapat dan dibuat. Ada pun manfaat lainnya selain digunakan untuk rumah tangga dan ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan. Dan hasilnya juga dapat dijadikan peluang bagi masyarakat dalam menambah penghasilan. Di sini kami menginginkan kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi program kerja mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat, tetapi bisa dijadikan peluang usaha bagi para masyarakat sebagai penambah penghasilan. Kami melihat masyarakat sangat antusias dalam kegiatan berlungsung. Tentu kami sangat senang melihat akan hal itu. Dalam hidup ini, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan memang tidak pernah mudah untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi karena sesungguhnya, berpisah itu tidak sepenuhnya berpisah, hanya jarak yang memisahkan. Hai teman-teman seperjuangan, selamat menjalani aktivitas semuanya jam di sana. Semoga kelak kita sudah menjadi orang yang benar-benar memanfaat bagi hal layak ramai. Semoga lelahnya kita ilah. Dan tidak lupa terima kasih kami untuk Pak Kecik dan Bu Kecik yang selalu terlibat dalam hal apapun untuk mempermudah semua kegiatan yang ada di Gampung Belang, Kecamatan Merah. Terima kasih telah menonton!